Intro Saya 6 tahun di Norway, Master, PhD di sana Kemudian 5 tahun terakhir ini emang berkutatnya di AI Tersama di Oil & Gas Karena saya sudah sekitar 4 tahun terjadi di Oil & Gas Industri Sekarang coba bagaimana bisa implement AI di Oil & Gas Industri Juga di berbagai macam industri ya Kayak retail, saya punya sarap di retail, get go Dan banyak banget opportunity sih sebenarnya untuk bisa apply AI Terutama di buildings, construction, dan lain-lain Oke, baik Sekarang posisinya ada di Jakarta ya Pak ya? Lagi di Jakarta Oh, lagi di Jakarta, oke Jadi sebenarnya sudah lama pulang dari Norway atau baru Pak? Dari tahun lalu sih, bulan Mei baru pulang Kemudian abis itu sempat kerja juga di salah satu startup di Indo Kemudian akhirnya mutas sekarang untuk bikin startup sendiri Oke, berarti pulang dulu ke Indonesia baru mendirikan get go ini apa ya? Atau sebelumnya sudah Pak? Oh, jadi emang get go ini sebenarnya awalnya bukan saya sih yang initiate Jadi ini ajakan salah satu koneksi di LinkedIn Yang benar-benar spesifik Tuhan ngajak saya untuk bikin startup Akhirnya waktu itu saya yaain aja karena ide-nya bagus Dan ya mungkin bisa menghasilkan sesuatu atau paling enggak Tapi ya berusahain aja secara lagi Lagi berusaha supaya Apa ya? Karena saya pikir banyak Sebenarnya banyak ada beberapa startup di Indonesia yang Sudah-sudah intensif untuk apply AI Tapi lebih banyak di analytics ya Sekarang data science dan lain-lain Karena sebenarnya banyak banget hal yang Bisa kita pelajar jauh dari itu Jadi saya pengen ke arah sana untuk membawa AI Lebih dipakai lagi di Indonesia Oke, baik Oke, mungkin boleh langsung Pak Saya serahkan kesempatannya kepada Pak Andika Untuk mempresentasikan tentang AI Sebelumnya, terima kasih nih semua udah datang Udah menghadiri, menyempatkan waktunya nih Jadi untuk awal mungkin langsung saya share segera aja Oke, silahkan Pak Post is able to attend di screen sharing Oke, sekarang sudah bisa Pak Sudah bisa ya? Oke Oke Oke, sudah bisa kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Pak Oke Saya Untuk pertama mungkin Kita mau sharing sedikit tentang Apa sih sebenarnya AI Kenapa sih Banyak banget orang yang ngomongin AI Sekarang-sarang ini Benar ini AI itu udah Dari tahun 1960-1950 Udah ada orang-orang yang ngomongin orang Tapi karena Karena kemajuan di bidang computing sekarang Dan kita sekarang udah banyak banget data Dan semua udah digital Jadi AI serang muncul lagi lah Muncul lagi dan Karena banyaknya data yang kita punya sekarang Dan computing power kita udah benar-benar sangat tinggi Sehingga AI jadi muncul lagi sekarang Nah, ini berdasarkan dari McKinsey Global Institute Kira-kira Value creation-nya yang dibuat AI Tahun 2030 bakal 13 triliun Jadi potensinya memang Sangat-sangat besar Dan Multi-industri lah Yang bisa Di Impact oleh AI Jadi mulai retail Travel logistics Basic materials Telecommunication Arbitur Semuanya Hampir semua bisa di Influence oleh AI 13 triliun USD itu Besar sekali 13 triliun Berarti Lebih banyak jobs Lebih Banyak value Yang bisa kita produce Lebih banyak Produk yang bagus Yang bisa Membuat Hidup kita Lebih baik lagi Dan banyak hal yang bisa Di influence oleh Intinya karena Beneranya AI Membantu manusia banget sih Karena Ibaratnya gini Di tahun 40-50 Kita punya Steam engine Yang membuat Manufacturing Jauh lebih Produktif Lebih produktif Sekarang kita punya AI di tahun 2000-an ini 2020 Dan ini membuat Ini bisa membuat Impact yang sama Dengan waktu Steam engine Datang Karena kalau kita Melihat steam engine Itu yang membuat Steam engine Sangat-sangat spesial Kita bisa membuat Suatu produk Kita buat manufacturing Bisa mass produce Bisa Dari tadi yang manual Yang semua Pake tangan Aja Karena kita bisa Buat Kalau misalkan Karena ada steam engine Kita bisa Membuat itu Jadi ratusan Dalam waktu Waktu yang lebih singkat Dibanding kita harus Manual Manual labor Nah sekarang Kita punya AI Semua hal Yang tadinya Gak bisa Diotomasi Semua hal Yang Sebenarnya Gak bisa Diotomasi Kayak misalkan Untuk Apa ya Deteksi defect Di manufacturing Atau misalkan Untuk Deteksi orang Di jalanan Atau misalkan Untuk Menilai Bahwa Suatu tweet Tweet Di twitter itu Apa Apakah itu negatif Atau itu positif Nah itu Semua Kayak gitu-gitu Bisa dilakukan oleh AI Jadi Bisa dibilang Kalau steam engine itu Mengautomasi Physical work Physical work itu Yang Kayak Ngotong-ngotong Komponen Di manufacturing Dan lain-lain Atau Masang-masang Untuk assembling Bebagai komponen Manufacturing Sekarang AI itu Membuat kita Bisa Mengautomasi Semua hal Yang Sifatnya Knowledge work Knowledge work itu Sosialnya Gak physical Yang sebenarnya Itu Ya cuman manusia doang Karena pikir Berdasarkan apa ya Kayak pemikiran aja gitu Tapi sekarang bisa dilakukan oleh AI Nah sedikit tentang AI ya Kategori dari AI Jadi ada yang namanya Artificial narrow intelligence Sebenarnya ini yang Kita punya sekarang Semua hal yang Sekarang kita Punya Tentang AI itu Artificial narrow intelligence Karena Semuanya Semua AI Sistem yang sekarang kita punya Itu punya Hal yang spesifik Yang bisa dilakukan Jadi ibaratnya Kalau misalnya Suatu AI sistem Cuman bisa Deteksi orang Ya cuman bisa deteksi orang Jadi gak bisa ngakuin hal lain Ya cuman bisa deteksi orang aja Misalkan Suatu AI sistem Bisa Mengidentifikasi Kalau misalkan Satu email itu Spam atau Bukan spam Kayak gitu Jadi benar-benar Spesifik satu Nah ada juga namanya Artificial general intelligence Kalau ini benar-benar AI yang Bisa melakukan semua hal Yang Ya manusia bisa Lakukan Misalkan Dia bisa melihat Dan mengidentifikasi semua Objek yang di sekitarnya Dia bisa Berkomunikasi Dengan manusia Menggunakan bahasa manusia Seperti itu Tapi Sekarang Artificial general intelligence Ini Masih belum Masih jauh lah Masih jauh Masih jauh banget Sampai kita bisa Mencapai Artificial general intelligence Yang semua yang kita punya adalah Artificial general intelligence Satu hal Spesifik Untuk satu AI sistem Jadi kalau misalkan Punya pikiran Bahwa AI bakal Take over the world Terus kayak Apa Menguasai Mengotomasi semua Kerja manusia Itu masih jauh sih Menurut saya Masih Mungkin masih ratusan tahun lagi Sejauh Karena bahkan Terms artificial intelligence itu Menurut saya Kurang pas sih Karena Kita gini Ibaratnya gini Bahkan kita Sebagai manusia Kita gak bisa Mengidentifikasi Atau Mengdeskripsikan Apa itu intelligence Kita bahkan Gak tau itu intelligence Apa Apa sih intelligence Dan sementara Kita Mau membuat Sesuatu Hal yang artificial Dan bahkan Konsep yang Untuk konsep yang Bahkan kita Belum mengerti Secara keseluruhan Jadi Menurut saya Masih jauh lah Untuk mencapai Artificial general intelligence Itu Nah ini suatu Mem sih ya Yang saya suka Jadi kalau misalkan Semua orang itu Ibaratnya Sama orang awam lah Ngomongnya People that say AI will take over the world Nah Bahkan AI aja masih bisa Salah Mengidentifikasi Antara Kucing sama anjing Kalau misalkan Ini Kalau misalkan Orang-orang yang baru Beginner-beginner Programming AI Mereka biasanya Mereka bikin Apa Sistem-sistem yang Ini lah Yang 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 sederhana lah Salah satunya ya Ini Identifikasi Kucing sama anjing Ini Itu bahkan Masih salah Untuk hal yang mudah Masih salah Jadi memang Masih jauh lah Untuk AI itu Mimicking Human Masjauh AI ini sebenarnya Suatu Keilmuan yang Luas lah Luas banget lah Yaitu Macam-macam Expert system Deep learning Misalnya Machine learning Macam-macam Banyak hal Tapi Sekarang Kalau kita ngomongin AI Sebenarnya kita ngomongin Machine learning Basically Sebenarnya lebih cocok Untuk dibilang machine learning Semua hal Misalkan Data science Dan lain-lain Untuk deteksi Objek Deteksi Mobil Atau Untuk mencari barang Di internet Menggunakan foto Terus Untuk Apa ya Kalau misalkan Chatbot Chatbot itu Semua isinya Machine learning Dan deep learning Misalnya Jadi kalau misalnya Mau ngerti AI Sebenarnya Sekarang cukup Untuk Get in machine learning Nah Mungkin Sedikit Deskripsi Tentang machine learning Ini apa Deskripsinya Pakai Analogi Misalkan Teman-teman semua Di sini Masuk Kelas matematika Kelas matematika Nah Kalau misalkan Gurunya ngajarin Dengan cara machine learning Gurunya Cuma ngasih Kayak Contoh-contoh problem Misalkan 2 Jadi 4 4 jadi 8 Jadi inputnya 2 Outputnya 4 Inputnya 4 Outputnya 8 Outputnya 16 Inputnya 16 Outputnya 32 Nah Ntar Studentnya bakal Nebak Kalau misalkan 32 Inputnya apa Nah kita kan bisa lihat Situ ada pattern kan 2 4 4 8 Jadi Kalau misalkan 32 Berarti Outputnya 64 Nah ini Cara machine learning Cara bekerja Machine learning Jadi Machine learning Kita punya algoritm Matematika Kita masukin input Jadi misalkan Misalkan mau Deteksi spam Spam gitu ya Spam email Nah Jadi Kita punya algoritm Kita masukin tuh email Terus kita labeling Yang ini Yang ini Spam Yang ini non-spam Yang ini Spam Akhirnya semua Itu Contoh-contoh itu Dimasukin ke algoritmnya Biarin algoritmnya Identifikasi patternnya Itu Kalau misalkan Spam itu Yang kayak gini Yang non-spam kayak gini Akhirnya Setelah Setelah Dia Diratih Biarin Si algoritm Learning Dia bisa Pada akhirnya Bisa identifikasi Itu tuh Non-spam Atau non-spam Ya gitu Jadi Machine learning tuh Learning by Samples By By Examples Nah Kalau misalkan Conventional programming Ya Berarti Gini Will-nya ngasih aja Equationnya 2x sama dengan y Kalau misalkan X-nya 2 Berarti Y-nya 4 Gitu kan Jadi kalau misalkan X-nya 32 Berarti Hasilnya 4 Jadi benar-benar dikasih Dikasih Fix Rules lah Rules Kalau konvensional Benar-benar Rules-nya Rules-nya Fix Jadi gak Gak kita ubah Jadi Si komputer Melakukan Pekerjaan Sesuai dengan Rules yang Dikasih oleh Programmernya Jadi Beda-nya Antara Mission learning Kalau programming Dikasih oleh Dikasih oleh Dikasih oleh Dikasih oleh